Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Dan sehat mengikuti pembelajaran Oke hari ini kita akan belajar tentang tema kedua Kalau kemarin tema pertama tentang apa? Hidup rukun ya Sekarang tema kedua bermain di lingkunganku Langsung saja kita mulai Bermain di lingkunganku Hari minggu Beni dan Tiur bermain perahu kertas Beni belajar membuat berahu Beni sangat senang sekali Beni berjanji dengan teman-teman Untuk bermain di rumah Udin minggu depan Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya Pada saat liburan Beni dan teman-teman Mengunjungi tempat wisata Dan bermain di sana Amatilah gambar berikut Yang pertama ini Beni bermain perahu kertas Dengan kakaknya Tiur ya Yang kedua Beni bermain sepak bola dengan teman-temannya Menggunakan seragam ini berarti sekolah ya Yang ketiga ini Beni bermain dengan teman-temannya saat berolahraga Yang keempat Terakhir adalah gambar Beni dan teman-temannya mengunjungi tempat Wisata yang damingi dengan bu guru Daming oleh bu guru ya Apa saja jenis permainan Yang Beni dan teman-temannya lakukan Dimana saja mereka bermain Siapa saja yang ikut bermain Kapan mereka bermain Apa permainan kegemaranmu Bagaimana cara melakukan permainan tersebut Nah untuk mengetahui jawabannya Langsung kita ke Subtema pertama dulu ya Pada subtema pertama ini Kita akan membahas bermain di lingkungan rumah Nah kan Hari ini hari minggu Setelah membantu ibu dan ayah Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama Mereka bermain perahu kertas Ayo mengamati Nah disini Beni dan kakaknya bermain perahu kertas ya Yaitu dengan membuat perahu dari kertas Kemudian membawa air Dalam ember Dan Peraunya ditaruh di atas air Apa yang dilakukan Beni dan kak Tiur Permainan Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut Nah mungkin pernah ya Permain dengan kakaknya Tapi mungkin permainan yang lain ya Mungkin juga permainan perahu juga Kemudian permainan yang lain kan banyak ya Kalau di rumah itu Oke kita lanjut ke Pembelajaran pertama dulu ya Beni dan Tiur asik bermain Sambil bermain mereka bernyanyi dengan Riang Ayo bernyanyi Nyanyikanlah lagu berikut bersama Temanmu ya Judulnya Berdayung Ciptaan Ati Mahmud Temanya Du sama dengan F Tiga perempat Sedang ya Kira-kira udah pernah dengar belum lagu Berdayung Oke kalau belum Coba Pak Guru nyanyikan ya Lagunya kurang lebih seperti ini Lajulah berahuku laju Meluncur di air biru Lajulah berahuku laju Ke tempat yang aku tuju Jangan hirau Jangan hirau angin datang Biarlah kan bertiup kencang Lajulah berahuku laju Ke tempat yang aku tuju Nah Jadi ini tadi ini ya Bait pertama Bait kedua itu Di bawahnya Di bawah nada ini Jadi ini sebenarnya harusnya Ada dua bait Dua ini ya Dua gambar Cuma dijadikan satu Nadanya yang Bait pertama dan kedua itu Nadanya sama Makanya Dibikin Jadi satu ya Kemudian yang di bawahnya itu Satu dua sama Bawahnya lagi itu sama ya Nadanya Temponya sama Jadi dibuat Ini Jadi satu Apa isi lagu yang telah kamu nyanyikan Isinya apa tentang Perahu ya Perahu yang melaju di atas Air Walaupun ada angin kencang Tapi tetap Semangat untuk Melaju sampai ke tempat yang Dituju Bagaimana cara kamu menyanyikannya Ini kan yang menyanyikan tadi Ada nada yang pendek Ada nada yang Panjang ya Nah panjang pendeknya lagu itu Disebut Nada ya Nada Oke nada akan kita bahas Pada slide berikutnya Yaitu Ayo membaca Ketika bernyanyi Ketika bernyanyi Kita mengeluarkan bunyi Beraturan Bunyi beraturan disebut Nada Ya kan Ada nada yang panjang Dan ada yang pendek Panjang pendek nada Dapat dihitung Satuan hitungannya Yaitu Ketukan Perhatikan Panjang pendek nada Berikut Nada dua ketuk Nah kalau nada dua ketuk itu Seperti ini ya Angka tujuh dan angka enam Ini belakangnya ada titiknya itu Ada satu buah titik Di belakangnya ya Angka enam dan tujuh itu Jadi nada diperpanjang Sebanyak satu ketukan Jadi kalau ada titiknya itu Ketukannya dua kali ya Sambil bernyanyi gitu Diketuk dua kali Laju Laju Gitu kan Kemudian Nada satu ketuk Nah nada satu ketuk itu Tidak memiliki Titik atau garis Di atasnya Seperti ini ya Lima, enam, lima, tiga Ini terus satu ketuk Paham ya Selanjutnya Ayo membaca Dengarkan gurumu Membacakan Teks berikut Bermain Barahu kertas B ini sangat senang Bermain Barahu kertas Bermain ini Sangatlah Sederhana Satu lembar kertas Bisa menghasilkan Sebuah perahu Perahu yang telah Selesai dibuat Diapungkan Di dalam Baskong Berisi air Selain itu juga Bisa diapungkan Pada Genangan air Di saat Hujan Turun Brau dapat berlayar Dengan bantuan Angin Benny sangat Menyukai Permainan Ini Apa isi Dari teks Yang telah Dibacakan Gurumu Dapatkah Kamu Menceritakannya Kembali Berilah Tanggapanmu Terhadap Cerita Temanmu Jadi disini Isi dari teks Bacaan Ini adalah Benny Sedang bermain Barahu kertas Satu lembar kertas Bisa menghasilkan Sebuah Barahu Jadi permainan ini Sangat sederhana ya Barahu yang telah Selesai Dibuat Diapungkan Dalam Baskong Berisi Air Barahu dapat Belayar dengan Bantuan Angin Jadi Kalau Disini Anak-anak disuruh Menceritakannya Kembali ya Dibuat Sederhana mungkin ya Yang penting Isi cerita itu Dapat Dipahami Misalkan ya Tiga atau empat kata Yang bisa mewakili Dari isi cerita Tadi ya Misalkan seperti itu Kemudian Setelah itu Karena ini masih daring Jadi tidak bisa Memberikan tanggapan Kepada Cerita yang Bajangkan teman Nah kalau Nanti sudah TTM Pasti bisa ya Jadi Anak-anak menyederhanakan Cerita Bermain Barahu kertas ini Oke Selanjutnya Ayo mengamati Benny membuat Dua buah Barahu kertas Tiur juga Membuat Dua buah Barahu kertas Kemudian Ayahnya juga Membuat Dua buah Barahu Kertas lagi Jika digabungkan Berapa jumlah Barahu semuanya Nah Perhatikan disini Barahu B ini ada Dua Barahu tiur ada Dua Kemudian Barahu A ada Dua Berarti Dua Ditambah Dua Ditambah Dua Sama dengan Enam ya Dapat Ditulis Tiga Kali Dua Jadi dari Tiga orang Tadi ya Sama-sama Membuat Dua Berahu Satu orang Membuat Dua ya Jadi dari Tiga orang Satu orang Membuat Dua Jadi Tiga Dikali Dua Sama dengan Enam Atau bisa Dilihat pada Gambar Yang disamping Ini Dibuat Tiga kotak Jumlah kotaknya Ada Tiga Isi Masing-masing Kotaknya Dua Jumlah Setelah digabungkan Menjadi Enam Paham ya Ayo Berdiskusi Coba Diskusikan Soal berikut Dengan Temanmu Oke Perhatikan gambar ini Kotak yang depan Ini ada Tiga perahu Kotak yang belakang Ada Tiga perahu Juga ya Tiga perahu Berwarna biru Dan Tiga perahu Berwarna Merah Ditulis dulu Tiga Ditambah Tiga Sama dengan Enam Itu kalau Penjumlahnya ya Tiga Ditambah Tiga Sama dengan Enam Nah Ada beberapa Ada berapa Kelompok perahu Pada gambar tersebut Berapa jumlah perahu Setelah digabungkan Nah Disini Dapat ditulis juga Jadi Tadi ada berapa kotak Dua kotak Ya kan Dua Dikali satu kotak Isinya berapa Tiga Ya kan Dua Dikali tiga Sama dengan Enam Paham ya Semoga dapat dipahami Kalau nanti ada kesulitan Ada yang belum bisa dimengerti Dapat ditanyakan Melalui Grup A Atau mulai Atau melalui Ini Komen ya Nanti akan Pak Guru Balas Untuk hari ini Pak Guru Cepun sekian dulu Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!